Untuk wanita hamil menyusui itu aman, niwana SOD Pak Bini. Untuk ibu hamil dan menyusui ya? Ya, jadi niwana SOD sangat aman. Apalagi kalau misalnya kehamilannya juga penuh resiko, misalnya mamahnya punya tekanan darah tinggi, dari ibunya itu punya masalah kesehatan itu sebaiknya pas hamil itu juga harus dibarengi antara suplemen-suplemental, antara lain SOD harus masuk. SOD masuk, super green fruit masuk, gitu Pak Bini. Jadi supaya mamahnya sama babynya tuh sama-sama sehat. Jadi aman banget. Bukan satu produk dari kita itu aman. Jadi dari ibu hamil menyusui bisa minum itu produk yang sangat aman. Adik saya juga minum, ngomong-ngomong buat dia. Wah mantep ya Evelyn. Adik saya kan kebetulan lagi mengandung. Nah ini beliau lagi konsumsi ini malah SOD dan super green food. Kemarin waktu diperiksa ini bayinya berat badannya ideal banget. Karena dokternya berat badannya bagus ini. Sesuai dan memang bagus saja prosesnya dalam minum SOD sama minum super green food. Jadi jangan salah ngaprah ya teman-teman ya. Kalau dipikir SOD ini obat, bukan obat ya Bu Wati ya. Ini makanan. Makanan suplemen ya, makanan kesehatan. Tapi memang fungsinya bisa membantu untuk mengatasi sakit. Jadi sila sakit yang secara medis biasanya udah nyerah, pada nyerah itu bisa diterapi pakai suplemen minum SOD gitu Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.